juga berbuat asusila di dalam mobil sepasang muda-mudi ditangkap petugas keamanan mall di Bandung, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas berusaha menghentikan mobil pasangan muda-mudi yang berupaya kabur. Inilah rekaman video amatir milik salah seorang petugas keamanan yang merekam sebuah kendaraan SUV di parkiran sebuah mall di kota Bandung, Jawa Barat, dikejar petugas keamanan. Dalam rekaman, kendaraan SUV melaju dengan kecepatan tinggi menuju lantai dasar. Setelah berada di lantai satu parkiran mall, mobil ini baru bisa dihentikan. Saat diperiksa, terdapat sepasang muda-mudi di dalam kendaraan tersebut yang diduga melakukan tindakan asusila di dalam kendaraan. Kejadian bermula saat petugas keamanan menemukan sebuah mobil yang dalam kondisi mesin menyala, terparkir di lantai tujuh parkiran mall. Saat diperiksa, mobil tersebut langsung tancap gas untuk melarikan diri. Namun terjebak saat di lantai dasar. Saat kejadian, kondisi parkiran mall sedang ramai, sehingga mengakibatkan beberapa mobil dan petugas keamanan diserempet mobil terduga pelaku. Memang pada saat itu, petugas masyarakat kami sedang curing untuk mencet area dan disemukan seorang mobil yang sedang menyala, sehingga kami mencet debu tersebut. Setelah kami test, ternyata tidak ada respon dari dalam, dan kemudian mobil itu langsung pergi. Nah, sehingga petugas kami itu mencangka bahwa ada apa-apa di dalamnya. Akutnya terjadi kapal negatif yang tidak terbunyikan, seperti mungkin ada penginus angka atau lain-lain. Sehingga kami semua ini, kita kotak ke bawah untuk ngeblok, karena mobil itu dengan cepatnya turun ke bawah. Dugaan tindakan Asusila ini terbilang nekat, karena dilakukan pada sore hari, di saat banyaknya kendaraan yang berlalu lalang. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.